Halo teman-teman semua, ketemu lagi di vlog gue di channel ini, di Dodi Vlog Channel Hari ini gue akan membahas salah satu pekerjaan gue di kantor yaitu membuat berita Nah, gue akan memberi tips beberapa cara membuat berita dengan cepat Di antaranya, silahkan disimak berikut ini Ya, yang pertama, lo harus tau dulu pertama adalah acaranya Jadi acaranya itu seperti apa? Apakah memang itu bentuknya seremonial atau acara yang kayak gimana dulu? Dari situ, lo bakal tau, lo bakal nulis kayak apa Nah, cara taunya dari mana sih? Misalnya lo ada acara tertentu yang harus lo bikin beritanya Bisa lo google dulu atau lo tanya dulu sama yang buat acara misalnya, kisi-kisinya Kayak bakal seperti apa sih acaranya? Nah, itu salah satu yang utama dulu Lo harus tau dulu acaranya itu, temanya, judulnya itu Nah, yang kedua, lo harus punya alatnya dulu Jadi kita harus siapin alatnya dulu Misalnya yang kalau gue biasa pake, gue biasanya pake hp Karena nulisnya lebih cepat dan lebih gampang Lo bisa pake fitur-fitur di handphone lo Misalnya, gue suka biasanya pakenya pake whatsapp Jadi misalnya gue pinjem ke kontak orang lain untuk nulis tulisan gue Biasanya sih ke temen-temen gue sendiri Gue coba tulis dulu Pertama misalnya tulisan-tulisannya Misalnya poin-poin utama yang bakal lo catet Nah, atau bisa juga lo pake fitur Misalnya fitur word di hp Atau misalnya pake fitur-fitur lain yang bisa buat lo nulis poin-poin di smartphone lo Nah, itu yang kedua Jadi lo harus punya alat Yang seterusnya adalah Lo juga harus punya alat pendamping Biasanya gue selalu siapin recorder, audio recorder Jadi kalau misalnya ada yang kelewat Atau misalnya quote-quote apa yang penting itu Bisa kita nanti cari tau lagi di recorder itu Nah, itu yang Nah, sekarang yang ketiga nih Jangan sampai lupa Yang ketiga itu Lo juga harus mulai menulis Biasanya kalau gue sukanya bentuk-bentuk tulisan yang populer Nah, menulis ini juga ada Panduannya Jangan lupa Jadi misalnya Tetap kalau teman-teman yang udah tau Udah kenal Pasti paling gampang itu Kita harus menulis sesuai dengan 5W1H Gak perlu gue jelasin lagi Pasti teman-teman udah bisa jelasin sendiri Atau cari tau sendiri Itu 5W1H itu kayak apa Nah, itu panduan menulisnya harus kayak gitu Yang pasti Di dalam tulisan-tulisan berita kayak gitu Teman-teman juga harus punya Quote-quote yang sangat kuat Jadi Cari quote-quote yang teman-teman ingat Pada saat menulis tadi Misalnya di HP atau di Word itu Teman-teman harus ingat Quote-quote dari si narasumber Kira-kira Quote yang paling kuatnya Buat ditaruh dalam berita apa aja Nah, itu yang paling penting Karena quote itu punya kekuatan loh teman-teman Jadi Harus kita perhatikan-perhatikan banget Itu quote-quotnya Yang bisa membuat orang sangat tertarik Yang keempat Teman-teman harus bisa menulis Itu Tidak terlalu banyak paragraf Artinya teman-teman cukup menulis Kalau gue ya biasanya tulis cuman Sampai 5-6 paragraf Itu sudah cukup Karena Zaman sekarang Apalagi teman-teman kita yang milenial Itu sukanya baca yang langsung to the point aja Jadi tidak perlu tulisan yang sangat muluk-muluk Apalagi sampai beberapa paragraf panjang banget Jadi ada baiknya Teman-teman sudah bisa Memilah Kira-kira tulisan-tulisan penting apa aja Yang dimasukkan Dan sudah tercakup ke dalam 5-6 paragraf gitu Itu yang harus Yang kelima Ini juga paling penting Teman-teman harus bisa buat Judul yang sangat bagus Dan judul yang clickbait banget Kenapa? Karena orang akan melihat Pertama kali adalah Judul yang sangat menarik Dan bikin orang penasaran Nah itu Kata penasaran itu Yang teman-teman harus pegang Kira-kira Judul apa sih Yang bisa bikin orang nge-click Atau bikin orang pengen cari tahu Tulisan kita itu seperti apa Jadi teman-teman harus mulai latihan Cari tahu Gimana caranya Untuk bikin judul yang sangat Clickbait Yang keenam Jadi teman-teman Setelah kita buat berita Biasanya kalau gue Berita itu harus sudah jadi Sekitar 10 menit sampai 15 menit Setelah acara berlangsung Nah Setelah itu Baru teman-teman langsung harus share Itu ke grup-grup Yang teman-teman punya Misalnya kalau gue Biasanya share ke grup Whatsapp yang Gue punya Supaya apa Supaya berita-berita yang kita buat Itu bisa dibaca Sama teman-teman yang lain Nah teman-teman di semua Itu kira-kira tips dari gue Mudah-mudahan semuanya Bermanfaat Dan teman-teman bisa Langsung coba Semua Nanti kira-kira kita bisa Mulai langsung Menulis berita cepat Dengan menggunakan Smartphone Atau HP Teman-teman sendiri Boleh kita coba ya Oke Jangan lupa Saksikan terus Vlog gue Di Dodi Vlog Channel Di subscribe Like dan comment Kemudian bisa Teman-teman Di semua juga Share ke teman-teman yang lain Terima kasih semuanya Sampai jumpa di Video-video lainnya Bye Bye